Si Feng membuang artefak suci yang tidak diketahui dan sepuluh jenderal iblis besar ke dalam pikirannya. Sambil berpikir, dia bergumam pada dirinya sendiri, buka pintunya. Ledakan. Ledakan, dentuman, 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 dentuman. Setelah serangkaian ledakan dahsyat, ruang di sekitar istana iblis dosa mulai mendidih sekali lagi. Pintu-pintu istana iblis dosa terbuka sekali lagi, dan kabut iblis gelap yang tak terbatas menyembur keluar dari pintu-pintu yang terbuka. Di dalam istana iblis dosa, sebuah jalan gelap muncul di depan mata mereka. Ayo masuk! Pada saat ini, Si Feng berkata kepada mereka. Bahkan sebelum suara Si Feng memudar, siluetnya melintas saat ia memasuki aula dosa iblis. Si Feng, tunggu aku. Melihat Si Feng memasuki istana iblis dosa, King Yan buru-buru memanggil. Sosoknya berkedip dan dia juga memasuki istana iblis dosa dalam sekejap. Kemudian, Mipan dan Wei-ru saling bertukar pandang. Kemudian, keduanya menghilang dalam sekejap, melewati kabut iblis kegelapan yang bergolak dan memasuki istana iblis dosa. Setelah mereka berempat masuk, istana dosa iblis ditutup sekali lagi. Setelah Si Feng memasuki istana dosa iblis, dia terus berteleportasi ke depan. Melihat Si Feng tidak berhenti, Si Feng pun tidak meminta mereka untuk berhenti. Ketiga orang di belakangnya mengikuti di belakang Si Feng. Namun, mata mereka terus-menerus mengamati istana iblis dosa yang gelap dan misterius. Istana iblis dosa gelap dan suram, seolah-olah itu adalah tempat tinggal para iblis. Istana itu dipenuhi aura kuno dan sunyi yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Sepertinya legenda itu benar, istana iblis dosa milik tiga master iblis dosa telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka berempat melangkah maju, mereka melihat kata-kata kuno yang belum pernah mereka lihat sebelumnya muncul di tanah dari waktu ke waktu. Ada juga diagram kuno yang mendalam yang tidak dapat mereka pahami. Setelah memasuki istana iblis dosa, mereka seperti memasuki dunia lain. Seolah-olah mereka telah memasuki era kuno dan misterius. Tak lama kemudian, cahaya misterius muncul di depan mereka. Setelah itu, sebuah patung hitam yang sangat besar muncul di garis pandang mereka. Sosok Sifeng berhenti di depan patung besar itu, tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya terbang. Ketiga orang di belakang terkejut pada awalnya. Melihat patung iblis yang besar, mereka tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Kemudian, mereka segera mengejar Sifeng dan terbang. Saat berikutnya, mata mereka tertuju pada pohon berapi yang melayang di udara. Mereka merasakan aura api yang misterius. Ini, pohon ini. Berdiri di bawah pohon yang menyala-nyala, mereka langsung merasakan misteri kekuatan api. Pada saat ini, mereka mendengar suara Sifeng. Patung iblis surgawi itu memiliki kekuatan iblis yang dapat menyihir orang. Namun, dengan kultivasi dan kebijaksanaanmu, kamu seharusnya tidak tersihir. Saya kira kalian semua sudah merasakan keajaiban pohon api ini. Dalam kurun waktu berikutnya, kalian semua dapat berlatih bersama saya di bawah pohon api ini. Kalian juga dapat berjalan-jalan bebas di sekitar istana iblis dosa. Aku sudah memasang penghalang takasat mata di sekeliling istana iblis. Dengan kultifasimu, kau tidak akan bisa masuk. Karena itu, kau bisa bebas berkeliaran di istana iblis dosa. Dimengerti, tuanku. Mendengar kata-kata Sifeng, Mipan dan Weiru segera menanggapi dengan hormat. King Yan berkata, Sifeng, aku ingin tetap di sisimu. Mendengar perkataan King Yan, Sifeng menatapnya dan berkata, kalau begitu kamu bisa berlatih denganku di bawah pohon api ini. Mem, oke. King Yan menganggup patuh pada Sifeng. Kemudian, Sifeng menatap Mipan dan Weiru. Aku akan berkonsentrasi pada kultifasiku dan akan kembali sadar setiap enam jam. Jika kalian memiliki informasi penting, laporkan kepadaku setiap enam jam. Kadang-kadang, penanaman sangatlah penting dan tidak boleh diganggu. Misalnya, Sifeng mungkin tiba-tiba mendapat ilham saat ia memahami jalan bela diri. Namun, jika ia terganggu pada saat kritis itu, kemungkinan besar ilhamnya akan hilang dan usahanya akan sia-sia. Baik, tuanku. Baik, tuanku. Mendengar kata-kata Sifeng, Mipan dan Weiru menanggapi dengan hormat lagi. Setelah itu, Sifeng tidak peduli lagi dengan apapun. Dia berdiri dengan bangga dan perlahan menyilangkan kakinya. Begitu saja, dia duduk bersila di udara di bawah pohon api. Namun, Sifeng tidak memasuki kondisi pemahaman. Sebaliknya, dengan sebuah pikiran, bayangan lonceng emas muncul di sekelilingnya. Ini adalah lonceng ilahi kaisar surgawi yang diaktifkannya untuk melindungi dirinya dari gangguan saat ia sedang memahami. Lebih baik aman daripada menyesal. Klan Mi dan klan Wei mengaku setia kepadanya, tetapi tidak mungkin menilai buku dari sampulnya. Sifeng tidak bisa mempercayai mereka hanya karena beberapa patah kata dari mereka dan perilaku mereka yang penuh hormat. Tentu saja, dia, Sifeng, tidak sebodoh itu. Selain itu, King Yan tampaknya tertarik padanya di permukaan. Meskipun dia membuatnya terdengar baik, dia tetap telah membunuh ayahnya. Seperti yang dikatakannya, musibah yang tengah dialami Ice and Snow Wilderness pasti ada hubungannya dengan dia. Di bawah perlindungan kekuatan lonceng ilahi, Sifeng telah mengisolasi ruang kecil tempat dia berada dari dunia luar. Namun, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh energi api pohon api. Di bawah kekuatan lonceng ilahi, jika orang-orang ini berani menyerangnya, mereka akan langsung berubah menjadi abu oleh serangan balik lonceng ilahi kaisar surgawi. Lalu, bayangan lonceng ilahi berangsur-angsur menghilang di udara. Senjata jahat yang mengancam, sepuluh jenderal iblis agung. Duduk bersila, Sifeng perlahan menutup matanya. Namun, dia tidak memasuki kondisi pemahaman. Sebaliknya, dia bergumam pelan. Setelah beberapa saat, dia bergumam lagi, tiga hari. Hem, masih ada tiga hari lagi. Setelah menggumamkan kata-kata ini, Sifeng perlahan menenangkan pikirannya dan akhirnya memasuki kondisi pemahaman. Melihat Sifeng telah memasuki tahap kultivasi, Weiru mengirimkan suaranya ke Mipan, Siaopan, karena kita sudah sampai di Istana Nefas dan Tuanku sudah setuju, aku ingin berjalan-jalan di Istana Nefas. Karena Sifeng telah memasuki kondisi kultivasi, mereka tentu harus mengirimkan suara mereka untuk menghindari mengganggunya. Jika mereka secara tidak sengaja mengganggunya, akibatnya tidak terbayangkan. Tidak semudah itu dibunuh olehnya. Besar kemungkinan seluruh keluarga mereka, ribuan nyawa, akan menghadapi musibah besar ini. Baiklah, aku akan menemanimu. Mipan menjawab setelah mendengar transmisi suara Weiru. Kemudian, Weiru mengangguk ringan padanya, dan mereka berdua melayang turun. Weiru dan Mipan pergi, tetapi King Yan tidak. Pada saat ini, dia melayang di depan Sifeng dan duduk bersilah. Namun, King Yan tidak memasuki kondisi kultivasi. Sebaliknya, dia menatapnya dengan tenang dengan matanya yang indah. 1842 Selama tiga hari terakhir, Sifeng telah duduk bersilah di bawah pohon api, memahami ilmu bela diri. Seperti yang dia katakan, dia akan kembali sadar setiap enam jam sekali. Jika Mipan atau Weiru memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepadanya, dia akan mendengarkan laporan tersebut. Jika tidak ada yang penting, dia akan terus bermeditasi. King Yan telah duduk bersilah di depannya selama tiga hari terakhir. Terkadang, dia akan menyerap energi api misterius dari pohon api untuk berkultivasi. Meskipun dia mengolah dao es, energi api dari pohon api berbeda dari energi api biasa. Dia bisa menyerapnya untuk digunakan sendiri. Namun, selama tiga hari terakhir, King Yan telah memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada orang di depannya. Mipan dan Weiru pertama-tama menjelajahi istana iblis dosa yang legendaris, lalu kembali ke patung iblis surgawi dan duduk bersilah di bawah pohon api untuk berkultivasi. Pada saat ini, mata Sifeng yang sedikit tertutup perlahan terbuka. Dia sekali lagi terbangun dari kondisi kultivasinya. Dia dengan tenang membuka mulutnya dan berkata. Dia bertanya dengan tenang, bagaimana kabar sepuluh jenderal iblis dan pasukan mereka. Mendengar suara Sifeng, Mipan dan Weiru, yang berdiri di samping, menatapnya dengan cemas. Mipan menangkupkan tinjunya dan berbicara kepada Sifeng. Tuanku, Anda akhirnya sadar kembali. Melihat ekspresi cemas Mipan, Sifeng tahu bahwa pasukan akan segera tiba. Mipan melanjutkan, Tuanku, pasukan sepuluh juta yang dipimpin oleh seratus ribu jenderal iblis akan tiba di bekas kota iblis dosa kita dalam waktu setengah hari. Mendengar laporan Mipan, Sifeng tetap acuh tak acuh. Sebaliknya, dia menyeringai dan berkata, oh, mereka akhirnya sampai. Setelah itu, sosok Sifeng bergerak, dan tubuhnya yang bersila berdiri dengan gagah. Melihat tindakan Sifeng, tubuh King Yan juga bergerak. Pada saat ini, Weiru menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Sifeng, Tuanku, klan Wei dan klan Mi telah tiba. Mereka menunggumu di luar istana iblis dosa. Baiklah, ayo pergi. Mendengar kata-kata Weiru, Sifeng menganggup sedikit dan segera berteleportasi. Sifeng, tunggu aku. Melihat Sifeng pergi lagi, King Yan berteriak dan segera mengejarnya. Mipan dan Weiru juga pindah. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian suara memekakan telinga bergema di kehampaan saat ruang mulai mendidih sekali lagi. Gerbang iblis dosa yang misterius perlahan terbuka sekali lagi. Saat ini, lebih dari enam ribu sosok telah berkumpul di depan pintu masuk istana iblis dosa. Ada pria, wanita, tua, dan muda, dan mata mereka tertuju pada gerbang iblis dosa yang perlahan terbuka. 6.000 orang ini pasti klan Wei dan klan Mi yang disebutkan Weiru sebelumnya. Kali ini, kedua klan telah mengerahkan seluruh keluarga mereka. Menurut informasi yang diberikan oleh Mipan dan Weiru, klan Wei memiliki total 2.385 orang. Klan Mi memiliki sekitar 4.000 orang. Totalnya, ada lebih dari 6.000 orang. Tidak lama kemudian, kerumunan di langit melihat sosok putih berjalan keluar dari gerbang iblis berdosa yang baru saja terbuka. Melihat angka itu, keterkejutan tampak di wajah banyak orang. Sama seperti ketika Mipan dan Weiru pertama kali melihat Sifeng, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Apakah ini Tuan Sifeng yang membunuh Master Iblis Tiga Dosa Sendirian? Tidak mungkin, dia masih sangat muda. Apakah itu benar-benar dia? Apakah dia benar-benar Tuan Sifeng? Bukankah dia terlalu muda? Bagaimana dia bisa membunuh Master Iblis Tiga Dosa di usia yang begitu muda? Jika itu benar-benar dia, bagaimana dia berkultifasi? Melihat sosok putih berjalan santai, orang banyak mulai berspekulasi dalam hati mereka. Pada saat berikutnya, King Yan, Weiru, dan Weiru juga berjalan keluar dari gerbang iblis dosa. Ketika orang-orang di kehampaan melihat Mipan, Weiru, dan seorang wanita asing berjalan keluar dari istana iblis dosa, tidak ada seorang pun yang keluar. Gerbang iblis dosa yang setengah terbuka perlahan menutup. Suara gemuruh hebat terus terdengar, seolah-olah ada binatang logam raksasa yang mengaum. Pada saat ini, enam ribu orang di depan istana iblis dosa bergerak serempak. Mereka berlutut di depan sosok putih yang berdiri dengan gagah di depan istana iblis dosa. Mereka berteriak, salam bagi Tuhan kami. Salam bagi Tuhan kami. Hiduplah 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 Tuhan kami. Seolah-olah mereka dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Mereka bangkit dan jatuh, menutupi suara gemuruh yang datang dari gerbang iblis dosa. Boom! Seolah-olah suara gemuruh itu telah tenggelam, menyebabkan gerbang iblis dosa menjadi tidak puas. Gerbang iblis dosa mengeluarkan serangkaian suara gemuruh, dan kedua gerbang iblis itu akhirnya tertutup. Si Feng melihat ke arah kerumunan yang berlutut. Meskipun orang-orang ini tampak berdiri bersama, mereka sebenarnya terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok berasal dari keluarga Wei, dan kelompok lainnya berasal dari keluarga Mi. Setelah itu, tatapan si Feng tertuju pada delapan orang yang berdiri di depan kerumunan. Delapan pembangkit tenaga demigod. Tiga dari keluarga Mi dan lima dari keluarga Wei. Mereka adalah delapan orang dengan status tertinggi di kedua keluarga tersebut. Setelah beberapa saat, si Feng perlahan membuka mulutnya dan berkata, baiklah, kalian semua boleh berdiri. Meskipun suaranya lembut, suaranya bergema di udara dan memasuki telinga semua orang dari keluarga Wei dan keluarga Mi. Suaranya tenang dan acu tak acu, seolah-olah dia orang yang santai. Beberapa orang bergumam dalam hati, apakah ini benar-benar orang kejam yang membunuh tiga penguasa iblis dosa? Apakah ini benar-benar orang yang membuat semua orang gemetar ketakutan di sinabis? Mungkinkah Tuan Si Feng belum menunjukkan dirinya, dan dia hanya seorang pengganti? Meskipun beberapa orang bergumam dalam hati, ketika mereka mendengar Si Feng mengucapkan kata, bangkit, mereka segera berteriak dengan rasa terima kasih. Suara keras bergema di udara. Setelah itu, sosok-sosok yang berlutut perlahan berdiri. Meskipun mereka berdiri, kepala mereka masih menunduk, dan wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Mata Si Feng masih tertuju pada kerumunan. Dia membuka mulutnya lagi dan berkata, keluarga Mi, keluarga Mi, keluarga Mi, dan keluarga Mi, keluarga Wei, dan keluarga Wei. Klan Mi, klan Wei, kalian berdua memiliki pandangan jauh ke depan. Kalian tahu bahwa Tuan Muda ini adalah orang yang harus kalian pilih. Mulai saat ini, kalian berdua akan menjadi pelindung kiri dan kanan Bensao. Selain Bensao, kalian memiliki status dan wewenang tertinggi di sinabis. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mendengar perkataan Si Feng, kedua pria parubaya yang berwibawa itu langsung bersujud dan berterima kasih kepada Si Feng. Meskipun mereka berdua ditunjuk sebagai pelindung kiri dan kanan, peran mereka sama. Saat ini, hanya keluarga Mi dan keluarga Wei yang menjadi milik Si Feng. Si Feng tidak perlu menunjuk mereka sebagai pelindung kiri dan kanan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keputusan akhir dalam kedua keluarga. 1843 Setelah itu, Si Feng menatap orang-orang dari klan Wei dan klan Mi dan berkata, di masa depan, selama kalian setia kepada Bensao, Bensao pasti akan membalas kalian sesuai dengan jasa kalian. Ya, kami mengerti. Meskipun orang-orang dari kedua keluarga ini tidak terlalu peduli dengan penghargaan berdasarkan prestasi, mereka tetap harus dengan hormat menanggapi orang ini dengan berkata, ya. Namun, sementara sebagian orang tidak peduli, yang lain, terutama para tetua dari kedua klan, memiliki pandangan yang tajam. Mereka tahu apa artinya bagi kedua kepala klan untuk diangkat sebagai wali kiri dan kanan. Para tetua klan Wei dan klan Mi telah menganalisis situasi dengan saksama dan menganjurkan agar mereka berpihak pada Si Feng. Pada saat ini, orang-orang tua ini tahu bahwa jika mereka memenangkan pertempuran ini dan Si Feng menjadi penguasa sejati nefas abis, maka status keluarga dan orang-orang mereka di nefas abis akan sangat berbeda. Status mereka di masa lalu tidak akan ada bandingannya. Mereka akan menjadi yang kedua setelah satu orang dan di atas jutaan orang. Betapa indahnya momen itu. Bagaimana situasi dengan 10 juta pasukan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk tiba? Pada saat ini, Si Feng bertanya kepada kedua kepala klan. Mendengar perkataan Si Feng, kepala klan Wei segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuanku, orang-orang pengorbanan di klan kami baru saja mengirimkan berita bahwa 10 jenderal iblis besar akan tiba dalam 6 jam. Bagus, 6 jam semakin dekat. Si Feng menganggup perlahan setelah mendengar laporan kepala klan Wei. Kemudian, katanya, karena 10 juta pasukan belum datang, mari kita tunggu di sini. Mari kita tunggu selama 6 jam hingga mereka datang dan mati. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, suara Si Feng tiba-tiba menjadi dingin. Suaranya yang dingin langsung bergema di udara. Mari kita tunggu selama 6 jam hingga mereka datang dan mati. Mari kita tunggu selama 6 jam hingga mereka datang dan mati. Setelah mendengar suara dingin itu bergema di udara, banyak orang dari klan Wei dan klan Mi langsung merasakan niat dingin dan membunuh. Beberapa orang yang lemah tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Pada saat ini, banyak orang akhirnya menyadari bahwa pemuda ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Su Weying, mengapa kamu ada di sini? Aku tidak mendengar kabarmu selama bertahun-tahun, tapi kamu masih hidup. Mengapa kamu berlutut di sini? Suara seorang wanita muda tiba-tiba terdengar dari reruntuhan yang dulunya adalah kota berdosa. Pada saat itu, Su Weying masih berada di reruntuhan. Namun, pada saat itu juga, dia sudah berganti pakaian bersih. Rambutnya yang acak-acakan juga sudah dibersihkannya. Penampilannya yang sekarang juga sudah kembali anggun. Namun, dia masih berlutut di reruntuhan. Setelah mendengar suara wanita itu, Su Weying perlahan menoleh dan melihat ke arahnya. Seketika, dia melihat tiga sosok mengenakan jubah seputih salju yang sama dengannya. Wajahnya yang cantik dan rupawan langsung berubah dingin. Su Weying, Su Weying, pedang salju. Suara si Feng dingin saat dia mengucapkan nama ketiga orang itu. Su Weying adalah wanita muda yang memanggil namanya tadi. Kulitnya putih bersih dan penampilannya manis. Dia tampak seusia dengan Su Weying, sekitar 24 atau 25 tahun. Su Weying dan Snow Swat adalah dua pemuda yang usianya hampir sama dengan mereka. Ketika Su Weying mendengar Su Weying memanggil namanya, keterkejutan di wajah manisnya langsung menghilang. Dia berkata kepada Su Weying dengan tidak senang, Su Weying, aku kakak perempuanmu. Beraninya kau memanggilku dengan namaku saat kau melihatku. Su Weying adalah saudara tiri Su Weying. Namun, ibu kandung Su Weying adalah istri seayah mereka, sedangkan Su Weying hanyalah anak haram dari selirnya. Belum lagi Su Weying lebih tua dari Su Weying, dia secara nominal adalah kakak perempuan Su Weying. Yang satu lahir dari selir sementara yang lain lahir dari selir. Perbedaan status di antara mereka berdua bagaikan langit dan bumi. Dulu di keluarga Su Weying, Su Weying selalu membungkuk pada Su Weying setiap kali bertemu dengannya, seakan-akan ia menganggap dirinya lebih rendah dari Su Weying. Namun, sekarang setelah mereka tidak bertemu selama enam tahun, Su Weying tidak hanya tidak memanggil Su Weying sebagai kakak perempuannya, tetapi dia juga memanggil namanya dengan ekspresi dingin. Hal ini membuat Su Weying merasa sedikit tidak nyaman. Baginya, wanita rendahan yang terlahir dari wanita rendahan itu seharusnya menjadi orang yang menundukkan kepala padanya saat melihatnya. Benar sekali, Su Weying. Beraninya kau memanggil Suster Su Weying dengan namanya. Beraninya kau. Su Weying, aku tidak menyangka setelah beberapa tahun tidak bertemu denganmu, kamu menjadi semakin tidak terkendali. Kemudian, kedua pria yang datang bersama Su Weying juga mulai mengkritik Su Weying. Kedua pria ini adalah putra dari paman kedua Su Weying dan Su Weying. Namun, mereka berdua lahir dari istri sah dan telah dekat dengan Su Weying sejak mereka masih muda. Mereka telah memandang rendah Su Weying sejak mereka masih muda. Meskipun banyak orang dari keluarga Sue telah berpartisipasi dalam pertempuran kebanggaan surga enam tahun lalu, Su Weying adalah satu-satunya yang menonjol dan berhasil masuk ke dalam sepuluh besar. Saat itu, hanya Su Weying yang memasuki tempat berbahaya yang legendaris, hutan dosa untuk berlatih. Saat itu, kekuatan mereka hampir sama, tetapi keberuntungan Su Weying begitu baik, yang membuat mereka makin tidak bahagia. Su Weying melihat mereka bertiga masih bersikap sombong saat melihatnya, sama seperti enam tahun yang lalu. Adegan-adegan masa lalu langsung muncul di benak Su Weying. Wajah Su Weying menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Dia berteriak dingin, kau, kau sedang mencari kematian. Saat suaranya terdengar, hawa dingin tak berbentuk keluar dari tubuh Su Weying dan menyerbu ke depan. Ini, ini, ini. Di bawah pengaruh niat dingin Su Weying, wajah Su Eying dan dua orang lainnya langsung berubah drastis. Tubuh mereka tanpa sadar mulai gemetar. Ini, ini, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin, Su We, Su Weying, bagaimana kau bisa sekuat ini. Tubuh halus Su Eying bergetar saat ia berkata kepada Su Weying dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Ketiganya yang dikelilingi oleh hawa dingin merasa seolah-olah mereka akan membeku menjadi es kapan saja. Mereka tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan dihadapan Su Weying. Tiga orang idiot, enam tahun telah berlalu dan kalian bahkan belum menjadi dewa bintang empat. Su Weying berkata dengan nada meremehkan saat dia melihat mereka bertiga. Apakah kamu pikir aku mampu masuk ke dalam sepuluh besar karena aku beruntung? Huff, ketika saya masih sangat muda, ibu saya memberi saya harta yang dapat menyembunyikan tingkat kultivasi saya yang sebenarnya. 1844 Bertahun-tahun yang lalu, sebagai putri seorang selir di keluarga Su Wey, Su Weying selalu berhati-hati. Dia selalu berkata dalam hati bahwa hari saat dia meninggalkan keluarga Su Wey akan menjadi hari saat dia terbang ke surga. Ketika para jenius dari keluarga Su Wey memasuki alam demigod bintang dua, dia telah memasuki alam demigod bintang empat. Namun, dia tidak bisa berpura-pura lebih kuat dari mereka. Dia hanya bisa berpura-pura telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memasuki alam demigod bintang satu. Bahkan saat adik tirinya Su Weying berjalan melewatinya dengan arogan sambil mengangkat kepala tinggi, dia tetap menyungkingkan senyum manis di wajahnya dan berkata, kakak Su Weying hebat sekali. Bakat suster Su Weying tak tertandingi, dan Su Weying menetapkannya sebagai tujuannya. Dalam hatinya, Su Weying dipenuhi dengan penghinaan terhadap apa yang disebut bakat surgawi. Baru pada saat pertempuran keajaiban, dia secara tidak sengaja memperlihatkan kekuatannya sebagai dewa setengah bintang satu. Saat itu, dia hanya bisa menciptakan kesan palsu di depan klan Su Wey bahwa potensinya telah dirangsang oleh musuh yang kuat, dan dia telah melangkah ke alam dewa setengah bintang dua. Untungnya, semuanya begitu alami sehingga tidak seorang pun menyadarinya. Setelah itu, berkat keberuntungan dan kekuatan sejatinya, dia berhasil menonjol dan masuk dalam peringkat sepuluh besar dalam pertempuran jenius surgawi. Namun, saat itu, dia tampil dengan sangat baik dan semua orang di keluarga Su Wey merasa bahwa dia sangat beruntung bisa masuk ke dalam sepuluh besar. Bahkan jika dia kalah dalam pertempuran jenius surgawi, selama dia tidak mati, dia akan memenuhi syarat untuk memasuki hutan dosa. Saat itu, Su Weying masih bersembunyi di kota iblis berdosa. Dia belum berhasil meninggalkan keluarga Su Wey, dan keluarga Su Wey belum berhasil lepas dari cengkeraman ayahnya. Selama pertempuran jenius surgawi, Su Weying menggunakan alasan bahwa dia hanya berada di alam demigot bintang dua untuk mengalahkan lawan pertamanya. Setelah itu, dia akhirnya meninggalkan keluarga Su Wey dan memasuki aula iblis dosa, dan akhirnya memasuki hutan dosa. Saat itu, Su Weying merasa hidupnya mudah, dan dia benar-benar menikmati perasaan bebas. Baru saat itulah dia tahu bahwa dia adalah Su Weying yang sebenarnya. Meskipun dia memasuki hutan dosa, dia tidak melupakan orang-orang dari keluarga Su Wey. Dia tidak melupakan wajah-wajah menjijikan dari orang-orang itu. Dia, Su Weying, pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa suatu hari, dia, Su Weying, akan berdiri dengan bangga di atas keluarga Su Wey. Dia akan memandang rendah mereka dan membuat mereka memandangnya. Dengan keyakinan ini di dalam hatinya, Su Weying tidak takut pada bahaya apapun di hutan dosa. Selama dia menjadi lebih kuat, dia bisa menghadapi bahaya apapun. Tidak lama kemudian, nama Su Weying perlahan menyebar ke seluruh hutan kejahatan. Selama enam tahun terakhir di hutan kejahatan, banyak orang di hutan kejahatan mengenal putri kebanggaan klan Su Wey, Su Weying. Anda, 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 kau, Su Weying, beraninya kau menipu seluruh keluarga Su Wey, beraninya kau menipu apa, Su Weying? Kamu akan dihukum berat sesuai dengan aturan keluarga Su Wey. Aku akan meminta ayahku untuk mematahkan kakimu terlebih dahulu. Di kota jahat yang terbengkalai, tubuh Su Ening masih gemetar karena kedinginan Su Weying. Dia menatap Su Weying dengan tajam dan berkata, Putri seorang selir rendahan berani menyebut dirinya sampah. Putri seorang selir rendahan ternyata lebih kuat darinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Su Ening yang sombong. Itu benar, Su Weying, tunggu saja. Pada saat ini, Su Ening juga berbicara dengan nada mengancam. Klan Su E kita telah menjawab panggilan sepuluh Jenderal Iblis Agung untuk menekan pengkhianat Sifeng. Tidak lama kemudian, klan Su E kita akan tiba di sini dengan jutaan pasukan. Saat waktunya tiba, Huff, Huff, pemuda lain, Su Ejian, mendengus dingin. Kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berbicara kepada Su Ening. Su Ening, kami melihatmu berlutut di sini tadi. Kepada siapa kamu berlutut? Berlutut pada pengkhianat Sifeng. Huff, Su Ening, beraninya keberpihak pada pengkhianat Sifeng itu. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, senyum dingin di wajah Su Ejian menjadi lebih jelas. Tidak masalah apakah Su Ening telah memihak pengkhianat Sifeng atau tidak. Ketika saatnya tiba, mereka akan bersikeras bahwa pengkhianat Su Ening ini telah memihak pengkhianat itu. Sekalipun mereka bertiga gemetar di bawah aura sedingin es Su Ening, dan sekalipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Su Ening yang rendah ini, mereka tetap tidak menganggap serius putri selir rendahan ini, seperti bertahun-tahun yang lalu. Sebaliknya, mereka merasa bahwa Su Ening harus menanggung akibatnya begitu mereka bertiga melaporkan masalah ini kepada para tetua klan Su E. Majulah, kalian semua, itu, pergi. Namun, pada saat ini, Su Ening dan dua orang lainnya mendengar suara dingin luar biasa yang keluar dari mulut Su Ening. Saat suara dinginnya terdengar, tiga kepala muda tiba-tiba terbang ke langit. Su Ening dan dua orang lainnya tiba-tiba merasakan sakit yang tidak biasa di leher mereka. Seketika, mereka merasakan seluruh dunia berputar di sekeliling mereka. Kemudian, mereka melihat tiga mayat tanpa kepala memuntahkan darah segar di tengah reruntuhan di bawah mereka. Ketiga mayat tanpa kepala itu begitu familiar. Seketika, ekspresi dari ketiga kepala yang berputar itu berubah pada saat yang bersamaan. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kengerian, dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Ketiga mayat tanpa kepala ini adalah tubuh mereka. Putri Selir Hina ini, sebenarnya, sebenarnya, berani membunuh mereka bertiga. Putri Selir rendahan ini, beraninya dia, dia. Kemudian, bagaikan air pasang yang meluap, kesadaran mereka dengan cepat surut dari ketiga kepala itu. Ketiga pemuda klan Su E telah tumbang. Ayah, dengan baik, ayah. Tak lama kemudian, tiga kepala yang terlempar itu jatuh ke tanah di depan kaki Sue Ying. Sue Ying menundukkan kepalanya dan menginjak wajah Sue Ning yang cantik dan terkejut. Dengan hentakan ini, Sue Ying hanya merasakan seluruh tubuhnya terasa luar biasa nyaman. Hari ini, dia akhirnya mengambil nyawa wanita ini dan menginjak kepalanya. Pada saat ini, alis Sue Ying tiba-tiba berkerut. Matanya segera menatap tubuh Sue Ning yang tanpa kepala. Dia melihat cahaya seputih salju bersinar dari pinggang Sue Ning. Sue Ying melambaikan tangannya dan sebuah token seputih salju terbang keluar dari pinggang Sue Ning menuju Sue Ying. Dengan sangat cepat, token itu mendarat di telapak tangan Sue Ying. Cahaya seputih salju yang bersinar dari pinggang Sue Ning berasal dari token pinggang ini. Token salju es. Hem, melihat token salju es, Sue Ying mendengus dingin. Kemudian, jimat rahasia klan Sue muncul di token seputih salju ini. Kemudian, Sue Ying menempelkannya di dahinya. Tiba-tiba, tubuhnya yang halus bergetar. Dia mengepalkan tangan kirinya dan kelima kukunya menusuk telapak tangannya, tetapi dia tampaknya tidak merasakannya. 1845 Orang yang paling dibenci Sue Ying dalam hidupnya adalah ayah kandungnya. Sejak kecil, Sue Ying hanya memiliki cinta seorang ibu. Dia tidak tahu apa itu cinta seorang ayah. Ayahnya itu tidak pernah memperlakukannya sebagai anak kandungnya. Suara lelaki itu terdengar dari token es salju, Ning R, bagaimana kalian mengintai kota iblis berdosa. Pasukan 10 juta akan mencapai kota iblis nefas dalam 2 jam. Sebaiknya kau keluarkan harta karun itu secepatnya. Jangan buang waktu. Harta karun. Sue Ying mendengar kata terpenting dari suara pria itu. Harta karun. Ternyata Sue Ning dan dua orang lainnya datang ke kota iblis dosa atas perintah pria itu untuk mengambil harta karun itu. Sue Ying mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Keluarga Sue punya harta karun di kota iblis dosa. Harta karun apakah itu? Mengapa mereka tidak datang ke kota iblis berdosa untuk mengambilnya beberapa hari yang lalu? Mengapa mereka harus mengirim Sue Ning dan dua orang lainnya untuk mengambilnya sekarang? Apapun yang terjadi, dia, Sue Ying, tidak akan bisa mengetahui tentang harta karun yang disebutkan pria itu. Kota dosa iblis itu begitu besar sehingga tidak seorang pun tahu di mana harta karun itu berada. Terlebih lagi, identitas dan status Sue Ning, Sue Ling, dan Sue Jian bukanlah orang biasa di keluarga Sue. Keluarga Sue tentu saja memiliki batu tulang jiwa mereka. Keluarga Sue pasti sudah tahu tentang kematian mereka sekarang. Benar saja, Sue Ying segera mendengar raungan marah dari token salju es yang diletakkan di dahinya. Siapa itu? Siapa ini? Siapa yang membunuh ningerku? Aku, Sue Luo, akan mencabik-cabikmu. Ah! Dari raungannya saja, Sue Ying bisa merasakan kemarahan luar biasa dan hasrat membunuh yang kuat dari orang itu. Benar sekali. Lagi pula, Sue Ning adalah anak dari dia dan wanita itu. Bagaimana mungkin dia sama denganku? Haha! Sue Ying tiba-tiba tersenyum dan senyumnya dipenuhi dengan ejekan terhadap dirinya sendiri. Haha! Ning er! Sue Ying menggumamkan dua kata itu lagi dan ejekan di wajahnya semakin kuat. Pria ini selalu memanggilnya dengan nama Sue Ying. Bahkan, dia pernah membentaknya dan memanggilnya budak rendahan. Tentara akan tiba dalam dua jam. Tentu saja, itu akan menjadi sepuluh jenderal iblis agung dan berbagai kekuatan kota iblis berdosa. Kemudian, Sue Ying menggumamkan informasi yang baru saja diterimanya. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Pada saat ini, dia pastinya tidak tahu tentang ini. Aku akan melaporkan masalah ini kepadanya. Mungkin aku bisa mendapatkan perhatiannya. Mungkin. Ketika memikirkan hal ini, Sue Ying tidak berani menunda lagi. Tubuhnya bergerak dan sosok putih yang cantik itu melayang ke langit. Dalam sekejap mata, hanya tersisa tiga mayat tanpa kepala yang telah diwarnai merah dengan darah di reruntuhan. Setelah Sue Ying pergi, ketiga mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Ayah! Dengan baik, ayah! Betapapun mulianya mereka semasa hidup, betapapun terhormatnya mereka semasa hidup, begitu mereka mati, mereka tak ada bedanya dengan tiga ekor anjing mati. Di depan istana iblis dosa, Si Feng, keluarga Mi, dan keluarga Wei berdiri dengan gagah di udara, menunggu kedatangan pasukan. HEM! 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 Pada saat ini, semua orang mengeluarkan gerutuan pelan. Kemudian, mereka menundukkan kepala satu persatu dan menatap sosok putih cantik yang bergegas dari bawah. Siapa orang ini? Siapa wanita ini? Dewa bintang tujuh. Dia sudah menjadi dewa bintang tujuh di usia yang masih sangat muda. Dari mana datangnya kejeniusan ini? Beberapa ahli berseru kaget saat mereka melihat tingkat kultifasi Sue Ying. Mungkinkah dia wanita Tuan Si Feng? HEM! Ini! Itu dia! Ada pula warga yang mengenali wanita berbaju putih itu dan berteriak kaget. Sue Ying dari keluarga Sue. Benar, itu dia. Aku pernah bertemu dengannya di kota iblis berdosa enam tahun lalu. Saat itu, dia adalah satu-satunya demigot bintang dua yang masuk sepuluh besar. Aku tidak menyangka dia akan menjadi dewa bintang tujuh hanya dalam beberapa tahun. Ini! Ini sungguh luar biasa! Apa sebenarnya yang terjadi padanya di hutan dosa? HEM! Apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, mata Si Feng juga terfokus pada sosok putih saat dia berbicara dengan dingin. Dapat dilihat dan didengar bahwa Si Feng tidak senang ketika wanita ini muncul. Wajah Sue Ying dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ada begitu banyak orang berkumpul di langit. Ketika dia mendengar suara dingin dan tidak senang dari Si Feng, dia segera membuka mulutnya dan buru-buru menjawab, Tuan! Tuan Si Feng, saya, saya, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Jelaslah bahwa Sue Ying merasa gugup saat melihat orang ini lagi. Kesombongan yang dimilikinya saat membunuh Sue Ning dan dua orang lainnya sudah lama hilang. Oh, sesuatu yang penting. Si Feng bergumam pelan, lalu dengan nada memerintah, ia berkata kepada wanita itu, cepat katakan padaku. Sosok Sue Ying yang turun berhenti di kekosongan di bawah Si Feng. Dengan ekspresi hormat dan rendah hati, dia menatap sosok putih di langit dan melaporkan, Tuan, saya minta maaf. Tuan Ku, saya baru saja menerima berita bahwa sepuluh Jenderal Iblis telah mengumpulkan pasukan sebanyak sepuluh juta. Mereka akan tiba di sini sekitar dua jam lagi. Mohon bersiap. Hm, setelah mendengar perkataan Sue Ying, dia berhenti bicara. Si Feng mengerutkan kening dan tampak semakin tidak senang. Dia berkata, ini hal penting yang kamu bicarakan. Pada saat ini, suara tawa keras terdengar di langit. Itu adalah suara tawa dari klan Mi dan klan Wei. Sue Ying tidak tahu mengapa orang-orang ini tertawa. Setelah mendengar laporannya, orang ini tampak semakin tidak senang. Kemudian, Sue Ying berbicara lagi. Ia berkata kepada sosok putih di langit, Tuan Ku, Tuan Ku, semua yang kukatakan itu benar. Tuan Ku, kekuatanmu tak tertandingi di dunia, tetapi kau harus bersiap. Huff. Si Feng mendengus dingin dan berkata, Apakah Ben Sau membutuhkanmu untuk melaporkan ini? Haha, gadis dari klan Sue, kita semua sudah tahu tentang masalah penting yang kamu sebutkan. Kamu tidak perlu mengulanginya. Kami menunggu di sini untuk kedatangan orang-orang itu. Pada saat ini, seorang pria parubaya tersenyum dan berbicara kepada Sue Ying di bawah. Pria parubaya ini adalah orang yang mengenali identitas Sue Ying. Dia juga kepala klan Wei dan pelindung kanan Si Feng. Wei Xian. Setelah Wei Xian selesai berbicara, ekspresinya berubah. Dia tampak terkejut, tetapi matanya masih tertuju pada Sue Ying saat dia berkata, Tetapi menurut apa yang aku ketahui, klan Sue Mu telah menanggapi panggilan sepuluh jenderal iblis besar. Seharusnya ada beberapa ribu orang dari klan Sue Mu di pasukan ini. Klan Sue, klan Sue yang mana? Hm, klan Sue, mungkinkah itu klan Sue? Wanita ini dari klan Sue. Seribu delapan ratus empat puluh enam. Klan Sue, klan Sue mungkin satu-satunya klan di jurang nefas yang bisa menghasilkan anak ajaib seperti itu. Kata seorang tetua demigot bintang delapan dari klan Wei. Klan Sue. Aku, mendengar perkataan Wei Xian, Sue Ying awalnya tertegun. Kemudian, dia menyadari bahwa wajah orang berpakaian putih itu menjadi semakin dingin. Dia segera membuka mulutnya dan menjelaskan kepadanya. Tuan Si Feng, jangan salah paham. Meskipun aku anggota klan Sue, aku hanyalah putri seorang selir. Selain ibuku, tidak ada seorang pun di klan Sue yang menghormatiku. Aku hanya membenci klan Sue sejak aku masih kecil. Ya, mendengar kata-kata Sue Ying, pemimpin klan Wei mengangguk sedikit dan berkata. Sue Ying adalah putri dari Patriar klan Sue, Sue Luo. Namun, tampaknya dia memang putri dari selir klan Sue. Statusnya memang cukup rendah. Mendengar kata-kata Wei Xian, Sue Ying segera membuka mulutnya dan berbicara kepada Si Feng. Tuan Ku, jika Anda tidak percaya, Anda dapat mengirim seseorang untuk memeriksanya. Saya baru saja membunuh putri tertua klan Sue, Sue Ning dan Sue Jian, serta dua putra tertua agung klan Sue. Aku mendengar berita tentang klan Sue yang menyerangmu dari mereka bertiga. Aku juga tahu bahwa klan Sue juga berpartisipasi dalam perang ini, jadi aku mengorbankan nyawa mereka untuk menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Ham, gadis ini mengatakan bahwa dia membunuh putri sulung Sue Luo, Sue Ning. Saya mendengar bahwa Sue Luo memiliki tujuh atau delapan anak, dan yang paling dia cintai adalah putri sulungnya, Sue Ning. Ketika mendengar kata-kata Sue Ying, beberapa orang yang menyadari situasi klan Sue langsung terkejut dan bergumam pelan. Kemudian, Wei Xian bergumam pada dirinya sendiri, Sue Ning adalah saudara perempuan gadis ini, tapi aku tidak menyangka dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Gadis ini masih sangat muda, tapi dia orang yang kejam. Orang yang kejam seperti itu, jika dia terus tumbuh, dia pasti akan menjadi orang yang kuat. Tuan Si Feng, pada saat ini, Sue Ying melihat bahwa Si Feng tampak acuh tak acuh setelah mendengar kata-katanya. Dia kemudian berteriak pada Si Feng dengan ekspresi serius. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, Kakak Si Feng, kamu seorang jenius. Tuan Si Feng, aku dengan sepenuh hati berjanji setia kepadamu. Aku tidak punya niat lain. Jika aku punya niat lain, biarlah aku disambar petir. Agar Si Feng mempercayai perkataannya, Sue Ying tiba-tiba bersumpah di depan umum. Baiklah, Si Feng akhirnya menjawab ketika melihat reaksi wanita itu. Itu saja, katanya. Itu saja. Banyak orang bergumam mendengar perkataan Si Feng, mereka tidak tahu apa maksud dari Tuan ini. Namun, pada saat ini, Sue Ying tampaknya telah memahami makna dibalik kata-kata Si Feng. Tubuhnya yang seputih salju segera bergerak, dan dia berlutut di udara ke arah Si Feng sambil berteriak, Kakak Si, maafkan aku. Terima kasih telah mempercayai saya, Tuan. Saat pasukan tiba, Sue Ying bersedia menjadi garda terdepan dan bertempur di medan perang demi Tuan. Terakhir kali, ketika dia membawanya ke kota iblis berdosa, dia benar-benar berpikir bahwa dia pasti akan mati. Namun, dia melihat pertempuran itu dari awal hingga akhir. Sue Ying tentu saja menyesali pertempuran itu. Jika dia bertarung berdampingan dengannya saat itu, dengan kekuatannya, dia pasti akan melindunginya dan bahkan meninggalkan kesan yang baik padanya. Kali ini, Sue Ying tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Dia ingin meraih kesempatan ini dengan kuat untuk meninggalkan kesan yang baik padanya dan meraih kesempatan ini dengan kuat. Mendengar perkataan Sue Ying, Si Feng hanya menjawab dengan dua kata. Terserah kamu. Setelah mengucapkan dua kata ini, Si Feng tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengabaikan wanita yang berlutut di depannya. Meskipun dua kata, terserah kamu, terdengar sangat santai, Sue Ying juga tahu bahwa, orang, ini telah menerima kesetiaannya. Selanjutnya, tibalah saatnya baginya untuk tampil. Apakah ia bisa memperoleh kesempatan ini atau tidak akan bergantung pada pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Sepuluh jenderal iblis hebat. Sepuluh juta pasukan. Sue Ying menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia menjadi sedikit bersemangat lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia juga akan mampu berpartisipasi dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di nefas abis. Seolah-olah enam tahun penanaman pahit di hutan nefas diperuntukkan bagi pertempuran ini. Keluarga Sue, Sue jatuh. Kemudian, Sue Ying sekali lagi menggumamkan kata-kata ini pada dirinya sendiri. Tubuhnya yang halus sedikit gemetar saat dia berlutut di kehampaan. Namun, ketika Sue Ying melihat sosok putih di atas tidak memperhatikannya dan tidak membiarkannya bangun, Sue Ying terus berlutut seperti ini. Bagaimanapun, selama kurun waktu tersebut, dia telah berlutut di hadapan, dia direruntuhan di bawah. Pada kurun waktu berikutnya, semua orang di kehampaan masih menunggu dengan diam kedatangan pasukan berjumlah sepuluh juta pasukan. Pada titik ini, mustahil untuk mengatakan bahwa keluarga Mi dan keluarga Wei tidak gugup. Bagaimanapun, mereka akan menghadapi pasukan sepuluh juta tentara dan sepuluh Jenderal Iblis Agung yang telah mengguncang dunia. Selain itu, ada banyak faksi kuat dan ahli alam demigot bintang sembilan yang kuat. Dibandingkan dengan faksi-faksi kuat ini, keluarga Mi dan keluarga Wei bahkan tidak layak disebut. Terlebih lagi, keluarga Mi dan keluarga Wei telah bersumpah setia kepada Sifeng. Mereka khawatir Sifeng akan menggunakan mereka sebagai umpan meriam ketika pasukan sepuluh juta tentara tiba dan mengirim mereka ke kematian. Lagipula, mereka baru saja bersumpah setia kepadanya dan tidak mengerti temperamennya. Mustahil bagi mereka untuk tidak curiga. Waktu berlalu dengan cepat. Kekuatan jiwa Sifeng telah menyebar ke segala arah sejak beberapa saat yang lalu. Dua jam terakhir berlalu dengan sangat cepat. Pada saat ini, Sifeng, yang selama ini terdiam, akhirnya berbicara lagi. Suaranya yang acuh tak acuh bergema di kehampaan lagi. Mereka ada di sini. Ketika dua kata ini masuk ke telinga keluarga Mi dan keluarga Wei, banyak orang gemetar saat ini. Tentu saja mereka mengerti siapa yang dimaksudnya ketika dia mengatakan, datang. Mata semua orang mulai melihat ke bawah. Beberapa anak muda dari kedua keluarga itu tidak dapat menahan gemetar saat ini. Kemudian, mereka mendengar suara acuh tak acuh pemuda itu lagi. Kita tunggu di sini. Karena mereka di sini untuk berperang melawanku, mereka pasti akan datang. Hm. Ketika dengusan dingin Sifeng terdengar, cahaya merah darah yang agung tiba-tiba bersinar di atasnya. Raung. Mengaum. 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 Seketika, gelombang raungan kemarahan dari binatang buas bergema di angkasa. Banyak sekali mata yang awalnya melihat ke bawah, seketika tertarik oleh raungan yang tiada taraf itu. 1847. Dengan datangnya pertempuran besar, Sifeng memanggil binatang terkuatnya, tubuh ular Limali. Tubuh ular Wuli tampaknya telah merasakan pertempuran yang akan datang. Ia meraung marah ke langit, mengguncang langit dan bumi. Sifeng telah mengatakan bahwa pasukan akan datang, tetapi bahkan sekarang, dia masih memiliki ekspresi tenang dan acuh tak acuh. Ketika keluarga Wei dan keluarga Mi mendengar bahwa, dia, sedang menunggu di sini, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Pada saat itu, semua orang di langit merasakan gelombang niat membunuh yang tak tertandingi menyerbu ke arah mereka dari bawah. Banyak orang dari klan Wei dan Mi menjadi pucat karena niat membunuh ini. Yang pertama muncul di garis pandang semua orang adalah sepuluh sosok hitam luar biasa yang perlahan naik ke udara dari segala arah. Mereka mengenakan baju besi iblis berwarna gelap dan tampak seperti sepuluh dewa iblis yang tak tertandingi. Sepuluh jenderal iblis hebat. Sepuluh jenderal iblis hebat. Sepuluh jenderal iblis hebat. Ketika mereka melihat sepuluh tubuh iblis yang muncul dari segala arah, terdengar ledakan seru di kehampaan. Mereka tidak menyangka yang muncul pertama kali adalah sepuluh orang ini. Sepuluh jenderal iblis hebat. Pada saat ini, bahkan si Feng yang sedari tadi terdiam, sekali lagi membuka mulutnya dan melontarkan empat kata itu dengan suara lembut. Sepuluh jenderal iblis agung adalah sepuluh ahli yang tak tertandingi. Ada tujuh pria dan tiga wanita. Pada saat ini, tatapan si Feng tertuju pada sosok yang kekar dan perkasa. Salah satu dari sepuluh jenderal iblis agung, Musi. Ketika si Feng, Ziyi, dan Shen Rou melihat orang ini, ada kekuatan misterius yang menutupi wajah Musi. Sekarang, si Feng tahu sekilas bahwa ini adalah orang yang telah mengajarinya teknik pertempuran yang tak tertandingi, teknik pertempuran Dewa Petir. Pada saat ini, tatapan muksi juga tertuju pada tubuh si Feng. Pada saat ini, keduanya kebetulan bertemu mata. Haha, tiba-tiba terdengar tawa dari mulut Musi. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka. Saat itu, aku sudah merasa bahwa bakatmu luar biasa. Prestasimu di masa depan pasti tidak akan terbayangkan. Siapa yang mengira bahwa kamu, si Feng, akan mencapai alam yang menantang surga hanya dalam beberapa bulan. Kamu memang jenius nomor satu di dunia. Mendengar tawasimu, si Feng berkata dengan wajah serius, Pencapaian Bensao hari ini dan fakta bahwa Bensao masih hidup hari ini adalah berkat teknik Dewa Perang Petir yang kau ajarkan padanya. Bensao berhutang banyak padamu. Jika memungkinkan, Bensao tidak ingin bertarung denganmu. Seni Dewa Perang Petir. Seni Dewa Perang Petir. Apakah ini salah satu dari sepuluh jenderal iblis besar, si Mu? Kabarnya dia memiliki keterampilan pertempuran kuno yang menantang surga, Seni Dewa Perang Petir. Siapa sangka dia akan mewariskan Seni Dewa Perang Petir kepada Tuanku? Jadi Tuanku memiliki Seni Dewa Perang Petir. Mendengar percakapan antara si Feng dan si Mu, orang-orang dari klan Mi dan klan Wei berseru kaget. Mereka dikejutkan oleh keterampilan pertempuran legendaris yang menantang surga, Seni Dewa Perang Petir. Rumor mengatakan bahwa si Mu tidak mewariskan keterampilan bertarung yang menantang surga ini kepada siapapun. Siapa yang mengira bahwa dia akan mewariskannya kepada dia? Mungkinkah dia adalah putra tidak sah dari salah satu dari sepuluh jenderal iblis besar, si Mu? Mungkinkah dia dan si Mu memiliki masa lalu yang tidak diketahui orang luar? Mungkinkah mereka pernah saling jatuh cinta? Mendengar percakapan antara si Feng dan si Mu, sembilan jenderal iblis lainnya tidak mengubah ekspresi mereka. Melihat ekspresi mereka, mereka seharusnya tahu bahwa si Mu telah memberikan keterampilan pertempuran pamungkas kepada orang ini. Tidak ingin bertarung denganku, hahaha, hahaha, mendengar perkataan si Feng, si Mu tiba-tiba tertawa dan berkata, Si Feng, karena kamu tidak ingin bertarung denganku, maka bunuh saja dirimu sendiri. Menyusul kemunculan sepuluh jenderal iblis agung, sosok-sosok yang tak tertandingi secara bertahap muncul dari kehampaan di bawah. Para ahli yang tak tertandingi juga muncul di hadapan semua orang. Pakar klan Mi, Mi Seng, Mi Fu. Pakar klan Wu, Wu Ming, Wu Hen. Ahli sekte Sura, penguasa sekte Sura Si Wu. Mereka adalah pelindung kiri dan kanan sekte Sura, para tetua sekte Sura. Patriar klan Shen, Shen Yi, para ahli klan Shen. Sekte lembah tersembunyi, Yin Xian. Lembah bunga persik, bunga persik Xin. Patriar klan Yan. Ini, ini, para ahli dari klan Murong. Seruan terus bergema saat para tetua klan Mi dan klan Wei mengumumkan nama-nama ahli yang tak tertandingi. Saat nama-nama kekuatan dan orang-orang ini terungkap, tubuh mereka tak kuasa menahan gemetar. Kekuatan-kekuatan yang diumumkan semuanya adalah kekuatan-kekuatan yang tak tertandingi dari nefas abis, dan nama-nama yang diumumkan semuanya adalah para ahli yang tak tertandingi di nefas abis. Mereka semua telah memasuki alam demigod bintang sembilan. Siapa yang mengira bahwa selain sepuluh jenderal iblis besar, akan ada puluhan ahli demigod bintang sembilan yang muncul pada saat yang sama? Orang-orang ini jarang terlihat di mata orang biasa. Siapa sangka mereka semua akan datang untuk si Feng ini? Empat puluh satu orang. Selain sepuluh jenderal iblis agung, ada empat puluh satu ahli demigod bintang sembilan. Pada saat ini, bahkan Patriar klan Wei, Wei Xian, berseru tak percaya pada pemandangan mengejutkan di depannya. Meskipun dia sudah tahu bahwa ada kekuatan-kekuatan dan orang-orang ini di dalam pasukan perang salib, dia tetaplah Patriar klan Wei. Dia adalah Patriar klan Wei, sosok yang tinggi dan berkuasa di klan Wei. Di daerah tempat klan Wei berada, dia dianggap sebagai penguasa. Namun, dibandingkan dengan orang-orang di depannya, klan Wei-nya tidak ada apa-apanya. Saya berharap para leluhur membuat pilihan yang tepat. Pada saat ini, Patriar klan Mi, Mi Yuan, diam-diam terkejut. Si Feng bertindak seolah-olah dia tidak melihat orang-orang ini dan sama sekali tidak peduli dengan mereka. Matanya masih tertuju pada Si Mu, salah satu dari sepuluh jenderal iblis besar, saat dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata. Biarkan aku bunuh diri, itu tidak mungkin. Tampaknya pertempuran hari ini tidak dapat dihindari. Kalau begitu, Ben Sao akan mengalahkanmu terlebih dahulu. Orang lain yang datang untuk mengambil nyawa Ben Sao semuanya akan mati, kecuali kamu, Si Mu. Ben Sao akan mengampuni nyawamu saat waktunya tiba. Kalau begitu, Ben Sao akan mengalahkanmu lebih dulu. Orang lain yang datang untuk mengambil nyawa Ben Sao semuanya akan mati, kecuali kamu, Ben Sao akan mengampuni nyawamu jika saatnya tiba. Suara Si Feng yang amat arogan bergema di void. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, wajah orang-orang di void berubah drastis. Lancang. 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 Huff. Teriakan-teriakan dingin tak tertandingi terus terdengar dari mulut para ahli tak tertandingi yang telah muncul. Kata-kata Si Feng terlalu lancang dan sombong. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. 1848. Puluhan niat membunuh yang membara memenuhi kekosongan dan berkumpul menuju Si Feng yang arogan dari segala arah. Hm. Pada saat ini, dengusan dingin keluar dari mulut Si Feng. Meskipun dengusan itu lembut, dengusan itu bergema di kehampaan. Dong. Tiba-tiba, suara lonceng yang sunyi yang tampaknya berasal dari zaman kuno terdengar dari tubuh Si Feng. Kekuatan yang tak tertandingi menyebar dari tubuh Si Feng ke segala arah. Seketika wajah orang-orang di kehampaan berubah drastis. Niat membunuh yang membara yang menyerbu ke arah Si Feng langsung dihancurkan oleh kekuatan tak tertandingi yang menyebar dari tubuh Si Feng. Senjata ilahi. Senjata ilahi. Senjata ilahi. Kekuatan senjata ilahi. Setelah itu, serangkaian seruan terdengar. Bukan hanya 41 Dewa Bintang Sembilan yang berteriak kaget. Orang-orang dari klan Mi dan klan Wei, serta 10 Jenderal Iblis Agung, juga terkejut. Suara ledakan yang terdengar jelas menunjukkan bahwa Si Feng telah menggunakan senjata Suan. Di dunia ini, hanya senjata Dewa Sejati yang dapat menghancurkan 41 Dewa Bintang Sembilan dalam sekejap. Meskipun Si Feng belum memperlihatkan senjata ilahinya dan hanya membunyikan lonceng ilahi Kaisa Surgawi, para Dewa Bintang Sembilan semuanya memandang orang ini dengan ketakutan. Di benua Wastelen, hanya vaksi yang memiliki senjata Dewa Sejati yang layak disebut vaksi teratas. Di antara orang-orang ini, mungkin ada lebih dari satu atau dua Dewa Bintang Sembilan, tetapi mereka tidak memiliki senjata Dewa Sejati. Meskipun sebagian orang di Nefarious Abyss menyebut mereka sebagai vaksi teratas, di benua Wastelen, menurut pembagian vaksi yang ketat, vaksi seperti mereka yang memiliki Dewa Setengah Bintang Sembilan tetapi tidak memiliki senjata Dewa Sejati hanya dapat disebut sebagai vaksi kelas 1. Senjata Tempur Tingkat Dewa Sejati Sedikit keserakahan diam-diam muncul di wajah seorang demigod Bintang Sembilan yang waspada. Fakta bahwa Sifeng dapat mengalahkan tiga penguasa iblis jahat berarti dia memiliki senjata Tempur Dewa Sejati. Begitu tiga penguasa iblis jahat dikalahkan, boneka iblis secara alami jatuh ke tangan Sifeng. Dengan kata lain, Sifeng sekarang adalah harta karun yang bergerak dengan dua senjata Dewa Sejati. Itu sebanding dengan makam kuno dan peninggalan Dewa Sejati kuno. Ada banyak orang di bagian kehampaan ini. Mereka datang untuk membasmi para pengkhianat atas nama membalas dendam tiga penguasa iblis jahat. Namun, mereka benar-benar datang untuk dua artefak pertempuran Dewa Sejati. Sifeng, pada saat ini, Sifeng, salah satu dari sepuluh jenderal iblis, perlahan berkata kepada Sifeng, Meskipun kamu memiliki dua senjata Pertempuran Dewa Sejati, aku dapat memberitahumu bahwa kamu pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Ketika Sifeng mengatakan hal ini kepada Sifeng, wajahnya penuh percaya diri. Ini adalah keyakinan yang dimilikinya pada kekuatan tempurnya sendiri dan artefak Pertempuran Dewa Sejati yang misterius. Ketika orang-orang dari klan Mi dan klan Wei mendengar kata-kata Simu dan melihat ekspresi percaya dirinya, banyak dari wajah mereka sedikit berubah. Namun, Sifeng menyeringai dingin dan berkata kepada Simu, Oh, begitukah? Ben Sao, ku dengar bahwa sepuluh jenderal iblis agung semuanya memiliki artefak Pertempuran Dewa Sejati. Ku dengar itu adalah artefak Pertempuran Dewa Sejati yang sangat jahat. Ketika Sifeng mengatakan ini, semangat juang mengalir deras dari tubuhnya. Ben Sao, aku ingin melihatnya sendiri. Aduh, au 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 au, ular besar lima li di atas menanggung beban terberat. Ketika merasakan semangat bertarung yang tak tertandingi, ia membuka lima mulutnya yang ganas dan meraum dengan marah. Ayo bertarung, suara acu ta acu Sifeng bergema di area tersebut. Pada saat yang sama, tubuhnya melayang perlahan menuju ular besar lima li di atasnya. Pada saat ini, banyak sosok naik ke langit dan muncul satu demi satu. Semakin banyak sosok berkumpul di kehampaan. Sekilas, mereka tidak ada habisnya. Dewa Setengah Bintang Delapan, Dewa Setengah Bintang Tujuh, Dewa Setengah Bintang Enam. Pada saat ini, Sui Ying, yang sedang berlutut di bawah, melihat sesosok tubuh di antara kerumunan. Tubuhnya yang halus bergetar dan ekspresinya berubah. Dia meludah dengan keras, klan Sui. Sui Luo. Mendesah. Si Mu, salah satu dari sepuluh jenderal iblis agung, menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan saat melihat semangat juang Sifeng yang kuat. Bertarung. 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 Seketika, teriakan perang terdengar dari mulut sembilan jenderal iblis lainnya. Seketika, semangat juang di langit menjadi semakin kuat. Yang lainnya mulai mengumpulkan kekuatan terkuat mereka dan siap melancarkan serangan kekuatan penuh kapan saja. Tubuh Sifeng melayang dan mendarat di kepala ular hijau di tengah. Rambutnya yang panjang menari-nari tertiup angin dan dia merentangkan kedua tangannya ke kedua sisi. Dong. Lonceng lain bergema di area tersebut. Lonceng ilahi kaisar surgawi, yang berukuran sebesar kepala manusia, muncul di tangan kanan Sifeng. Kabut iblis tiba-tiba melonjak di tangan kiri Sifeng. Senjata pertempuran dewa sejati lainnya, boneka iblis, samar-samar terlihat dalam kabut iblis yang melonjak. Dalam menghadapi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Sifeng memanggil dua senjata dewa sejati. Dengan dua aura yang tak tertandingi di sekelilingnya, Sifeng menjadi satu-satunya di dunia. Tuanku perkasa! Tuanku perkasa! Tuanku perkasa! Tuanku perkasa! Tuanku perkasa! Merasakan perubahan besar dalam aura Sifeng dan tekanan tak tertandingi yang menyelimuti area tersebut, orang-orang dari klan Mi dan klan Wei segera berlutut dan bersorak. Dalam sekejap mata, semua orang kecuali King Yan telah berlutut. Sifeng. King Yan mengangkat kepalanya dan menatap sosok putih yang berdiri dengan gagah di atas binatang buas itu seperti dewa iblis. Dia kemudian memanggil dengan lembut. Bunuh pengkhianat itu. Pada saat ini, seorang jenderal iblis yang tingginya luar biasa tiba-tiba mengeluarkan raungan. Setelah omannya, pedang hitam iblis yang besar muncul, memancarkan aura iblis yang tak tertandingi. Pedang itu menyelimuti Sifeng, Wuli Orochi, dan orang-orang dari klan Mi dan klan Wei. Kemudian, pedang itu menebas ke bawah. Tebasan iblis yang mendominasi. Tebasan iblis yang mendominasi. Keterampilan bertarung terkuat yang diciptakan oleh sepuluh jenderal iblis agung, tebasan iblis yang mendominasi. Ketika pedang hitam iblis muncul dan menebas, serangkaian seruan terdengar. Saat Hegemon World melancarkan serangan tak tertandingi ini, tirai pertempuran besar telah dibuka. Sembilan jenderal iblis yang tersisa, 41 ahli alam demigod bintang sembilan yang tak tertandingi, dan sosok-sosok yang berdesakan di semua arah semuanya melancarkan serangan terkuat mereka. 1849 Saat kekuatan yang tak tertandingi melonjak dari segala arah, wajah para anggota klan Wei dan Mi yang berlutut di atas dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan yang luar biasa. Kekuatan yang melonjak ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Banyak dari mereka bahkan berhayal untuk bergabung dengan pihak Xi Feng dan bertempur sengit dengan musuh ketika saatnya tiba. Namun, mereka tidak dapat mengerahkan sedikitpun kekuatan untuk menghadapi banyaknya kekuatan tak tertandingi yang menyerbu ke arah mereka. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan orang-orang ini dalam sekejap. Bahkan setitik debu pun tidak akan tersisa. Bukan hanya orang-orang dari klan Mi dan klan Wei, bahkan Sui Ying dan King Yan pun merasa ngeri. King Yan tahu bahwa meskipun dia memiliki cermin es desolate, dia akan terbunuh dalam sekejap. King Yan bergumam, matanya masih tertuju pada sosok putih di langit, bisakah dia benar-benar menahan kekuatan ini? Hah! Menghadapi kekuatan dahsyat yang datang dari segala arah, alis wajah Xi Feng bergedut sedikit saat dia mengeluarkan seruan lembut. Kemudian, tangan kiri Xi Feng bergetar pelan dan sebuah bayangan hitam besar muncul di kekosongan, menyelimuti dia dan orang-orang dari klan Wei dan klan Mi. Jika diperhatikan lebih seksama, bayangan hitam besar ini tampak seperti tengkorak hitam besar. Boneka Iblis! Ledakan! 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 Seketika itu juga, tebasan Iblis pendominasi dunia menebas dari atas, disertai dengan kekuatan yang datang dari segala arah, semuanya menghantam hantu kerangka Iblis raksasa, menyebabkan ledakan dahsyat tak tertandingi yang terdengar tiada henti. Void berguncang hebat, seakan-akan hendak runtuh. Pengeboman terus berlanjut dan ledakan terus terjadi. Namun, tidak peduli seberapa kuat, ganas, dan ganasnya pemboman itu, semuanya diblokir oleh bayangan kerangka Iblis yang besar. Kekuatan boneka Iblis sungguh mengerikan. Setelah sekian lama, tangan kiri Xi Feng bergetar lagi ketika semua kekuatan diblokir oleh bayangan kerangka Iblis. Baru saat itulah bayangan kerangka Iblis yang menyelimuti kehampaan menghilang. Xi Feng, tubuh ular Wuli, dan orang-orang dari klan Wei dan klan Mi muncul di bawah. Tuanku perkasa. Tuanku perkasa. Tuanku perkasa. Hiduplah tuanku. Hiduplah tuanku. Ini adalah pertama kalinya Xi Feng bertindak di depan orang-orang dari klan Wei dan klan Mi. Ini juga pertama kalinya orang-orang dari klan Wei dan klan Wei menyaksikan kekuatan Xi Feng yang sebenarnya. Para anggota klan Wei dan Mi berteriak berulang kali. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Penguasa baru ini layak menjadi orang yang membunuh tiga penguasa Iblis jahat seorang diri. Dia benar-benar telah memblokir serangan sepuluh Jenderal Iblis Agung dan pasukan besar lainnya. Dia mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang dapat melakukan ini. Benar saja, para leluhur tidak memilih orang yang salah. Mungkin hari-hari kejayaan klan akan segera tiba. Pemimpin klan telah dianugerahi gelar penjaga, yang kedua setelah satu orang dan di atas ratusan juta orang. Xi Feng, aku tidak menyangka kalau Xi Feng mampu menangkis serangan sekuat itu. Pada saat ini, wajah cantik King Yan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xi Feng mampu menghalangi kekuatan yang tak tertandingi itu. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah sedang bermimpi. Tentu saja, aku tahu dia pasti bisa menghalanginya. Sue Ying, yang berlutut di bawah, berkata dengan ekspresi yang mengatakan, aku tahu itu. Sue Ying kini penuh percaya diri pada Xi Feng. Dia adalah eksistensi yang tidak dapat diukur dengan akal sehat. Segala sesuatu yang tampaknya mustahil terjadi, sangat mungkin terjadi pada Xi Feng. Dia orang aneh. Sementara banyak orang terkejut, Xi Feng memperlihatkan ekspresi bingung saat menatap Jenderal Iblis Simu. Pada saat ini, banyak sekali orang yang juga melihat ke arah sepuluh Jenderal Iblis Agung yang berdiri gagah di barisan terdepan. Wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan, seperti wajah Xi Feng, seolah-olah mereka bertanya, mengapa? Sementara itu, Xi Feng berbicara perlahan, bukankah kau mengatakan bahwa kalian bersepuluh orang memasuki tempat rahasia itu dan berhasil membuka segelnya, sehingga artefak ilahi itu muncul. Mengapa kau tidak menggunakannya sekarang? Mungkinkah rumor itu salah? Baru saja, ketika ke-10 Jenderal Iblis melancarkan serangan mereka, Xi Feng dapat dengan mudah merasakan apakah ke-10 dari mereka telah mengaktifkan senjata dewa sejati mereka atau belum. Ketika Xi Feng mengatakan ini, banyak orang yang melihat ke-10 Jenderal Iblis Agung menganggupkan kepala mereka perlahan. Seolah-olah Xi Feng telah mengutarakan isi hati mereka. Ketika 10 Jenderal Iblis Agung mengumumkan kepada dunia bahwa mereka akan menumpas para pemberontak, dikatakan bahwa senjata perang dewa sejati akan muncul lagi. Banyak orang menanggapi dan datang ke bekas kota iblis jahat untuk membunuh para pemberontak karena senjata perang dewa sejati. Haha, Xi Mu tertawa saat mendengar perkataan Xi Feng dan merasakan tatapan ragu padanya. Kemudian, dia berkata, sepertinya kita harus menggunakan benda itu untuk membunuhmu. Ketika Xi Mu mengatakan ini, Xi Feng merasa bahwa Xi Mu agak tidak berdaya. Saat kata-kata Xi Mu memudar, Jenderal Iblis Basi yang luar biasa tinggi dan kekar membuka mulutnya dan berkata, Xi Mu, sekarang bukan saatnya untuk bersikap lembut hati. Demi seluruh Evil Abyss dan demi kedamaian abadi Evil Abyss, pengorbanan tidak dapat dihindari. Musuh ini harus dibunuh. Cepat dan aktifkan benda itu. Begitu World Domination selesai berbicara, Jenderal Iblis lain menimpali, World Domination benar. Pencuri ini harus dibunuh. Ya, ya, cepat dan keluarkan benda itu. Kita bersepuluh akan mengaktifkannya bersama-sama dan membunuh pencuri ini terlebih dahulu. Segera setelah itu, Jenderal Iblis besar lainnya juga berbicara dan setuju. Tampaknya selain Simu, sembilan Jenderal Iblis besar lainnya telah sepakat untuk mengaktifkan benda misterius itu dan membunuh Xi Feng terlebih dahulu. Dari perkataan mereka, Xi Feng dan yang lainnya dapat mengetahui bahwa bukan berarti mereka bersepuluh tidak menginginkan benda itu muncul, tetapi artefak Dewa Jahat legendaris adalah sesuatu yang tidak ingin mereka gunakan kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Mungkinkah saat benda itu diaktifkan, akan terjadi lautan darah dan tumpukan mayat serta menjerumuskan manusia ke dalam kesengsaraan dan penderitaan? Seseorang berkata dalam hati, Huff, seseorang mendengus dalam benaknya dan berkata, Apa hubungannya lautan darah, gunung mayat, dan orang-orang yang terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan denganku? Selama aku tidak mati, aku akan membunuh pengkhianat Xi Feng itu. Selama aku bisa mendapatkan dua senjata perang dewa sejati darinya, tidak masalah bahkan jika semua orang di jurang jahat mati. Sepertinya legenda itu benar, benda itu benar-benar benda yang tidak menguntungkan. Kalau tidak, 10 Jenderal Iblis Agung pasti sudah melepaskannya sejak lama untuk membunuh pengkhianat Xi Feng itu. 1850 Begitu Simu berkata, Baiklah, kelima jari di tangan kanannya terbuka lebar. Dia mengulurkan tangannya di depan tubuhnya dan dengan lembut mengusap ke bawah. Tiba-tiba, kabut iblis di depan Simu bergulir. Hehehe, hehehe, gelombang tawa aneh dan menyeramkan yang tampaknya berasal dari zaman purba bergema di seluruh dunia. Banyak orang mendengar tawa aneh itu dan tiba-tiba merinding di sekujur tubuh dan bulu kuduk meremang. Mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka tahu bahwa tawa aneh dan menyeramkan itu berasal dari Jenderal Iblis Simu. Saat kabut iblis muncul dan suara tawa aneh terdengar, sepuluh Jenderal Iblis membentuk segel tangan iblis yang berbeda-beda dengan tangan mereka. Gelombang aura jahat menyapu ke segala arah. Wow, 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 wow. Semburan angin kencang dan mengerikan bertiup di daerah itu. Pada saat ini, Xi Feng dan yang lainnya dikelilingi oleh puluhan juta tentara. Namun, Xi Feng terlalu malas untuk memperhatikan apa yang disebut puluhan juta tentara. Sebaliknya, ia memfokuskan mata dan jiwanya pada kabut iblis yang melonjak di depan Simu. Xi Feng melihat tongkat tulang hitam melayang di tengah kabut iblis. Semua aura menyeramkan yang tiba-tiba muncul di kehampaan berasal dari tongkat tulang hitam. Bahkan Xi Feng merasa tidak nyaman saat melihat tongkat tulang hitam itu. Kemudian, segel iblis yang gelap dan kuno melesat keluar dari masing-masing segel tangan milik sepuluh Jenderal Iblis. Seperti sepuluh meteor gelap, segel iblis melesat melintasi kehampaan dan terbang ke dalam kabut iblis yang begelombang, membekas pada tongkat tulang hitam. Setelah sepuluh Jenderal Iblis menempelkan sepuluh segel iblis, suara tawa yang menyeramkan dan menyedihkan itu semakin keras dan bergema terus-menerus seolah-olah makhluk jahat dan misterius itu terlahir kembali. Tongkat tulang hitam bergetar hebat saat ini. Bersama dengan tawa yang menyeramkan dan menyedihkan, tongkat itu tampak sangat bersemangat. Untuk membunuh pengkhianat itu, sepuluh Jenderal Iblis akhirnya akan menggunakan senjata jahat legendaris. Senjata jahat? Aku penasaran apakah itu benar-benar sejahat yang dikatakan legenda. Legenda mengatakan bahwa ketika senjata dewa muncul, akan ada lautan darah dan tumpukan mayat, dan orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Namun, orang-orang pasti telah melebih-lebihkannya. Bagaimanapun, legenda hanyalah legenda. Saya pikir begitu senjata dewa ini muncul, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, mereka semua akan berubah menjadi mayat di bawah kekuatan senjata dewa, yang mengakibatkan lautan darah dan tumpukan mayat. Namun, saat itu, mengapa sepuluh Jenderal Iblis agung menyegel senjata dewa sejati di tanah rahasia? Hal ini masih menjadi salah satu misteri terbesar di nefas abis kita. Mendengar suara tawa menyeramkan bergema di udara dan merasakan aura menyeramkan, orang-orang di kerumunan mulai berbicara. Si Feng menatap Simu dan menggelengkan kepalanya, Ben Sao punya firasat bahwa meskipun kalian bersepuluh mengaktifkan senjata dewa jahat ini, kalian tidak menggunakan kekuatan sebenarnya. Mengapa demikian? Apakah kamu meremehkan Ben Sao? Tepat saat Si Feng selesai berbicara, suara dingin Simu segera terdengar, ya, aku sedang meremehkanmu. Aku tidak perlu mengaktifkan kekuatan penuhnya. Itu sudah cukup untuk membunuhmu. Saat kata, bunuh bergema, tongkat tulang hitam itu membawa kabut iblis yang melonjak, gelombang tawa yang menyeramkan, aura yang sangat jahat dan mengerikan, dan kekuatan kuno yang tak tertandingi saat ia menyerang Si Feng dengan ganas. Tongkat tulang hitam terbang keluar. Ekspresi banyak orang berubah drastis saat ini. Mereka merasakan kekuatan yang dapat dengan mudah membunuh mereka dalam sekejap. Bahkan para pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di tingkat dewa bintang 9 itu pun memperlihatkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Senjata ilahi, bagaimanapun juga, adalah senjata ilahi. Kekuatan senjata dewa jauh dari sebanding dengan kekuatan lainnya. Di bawah kekuatan senjata dewa, orang-orang dari klan Mi dan klan Wei tidak dapat menahan rasa takut dan terkejut. Tubuh mereka gemetar. Senjata dewa sejati dapat membunuh lebih dari 6.000 dari mereka dalam sekejap. Huff! Si Feng mendengus menghina ketika dia melihat tongkat tulang hitam terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia berkata, Kalian bersepuluh mengaktifkan senjata dewa sejati ini bersama-sama, tetapi kalian belum mengaktifkan kekuatan sejatinya. Kalian ingin membunuh Ben Sao dengan ini? Bermimpilah. Ketika Si Feng mengucapkan kata-kata, bermimpilah, dia berteriak dingin. Kemudian, dia menggerakkan lima jari di tangan kirinya. Senjata dewa sejati boneka iblis yang melayang di atas tangan kirinya segera terbang keluar dari telapak tangan Si Feng dengan kabut iblis. Itu menyerang tongkat tulang hitam dengan keras. Dalam sekejap mata, di bawah tatapan semua orang, dua senjata dewa dengan kabut iblis saling menyerang dengan ganas. Ledakan, suara gemuruh yang sangat dahsyat bergema, dan seluruh kehampaan bergetar hebat di bawah suara gemuruh ini. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat di bawah pemboman yang dahsyat ini. Kekuatan dahsyat tak tertandingi, menyebar ke segala arah dengan dua artefak dewa sebagai pusatnya, mendatangkan malapetaka tanpa hambatan. Selain Si Feng dan Wuli Orochi, orang-orang dari klan Mi dan klan Wei dapat dikatakan sebagai yang paling dekat dengan senjata-senjata suci. Pada saat ini, sebuah bayangan lonceng emas yang besar tiba-tiba muncul di void tempat lebih dari 6.000 orang berada. Si Feng lah yang secara diam-diam mengaktifkan lonceng ilahi kaisar surgawi untuk menahan dampak keras bagi mereka. Kekuatan dahsyat dari tabrakan itu adalah kekuatan dua senjata dewa. Jika kedua keluarga itu terkena kekuatan dahsyat dari tabrakan itu, ratapan akan terdengar di mana-mana. Sejak saat itu, keluarga Mi dan keluarga Wei tidak akan ada lagi di nefarious abis. Terima kasih, tuanku. Terima kasih, tuanku. Terima kasih, tuanku. Orang-orang dari kedua klan yang awalnya terkejut, segera membungku kepada sosok putih di atas mereka. Mereka secara alami tahu bahwa karena dialah lebih dari 6.000 dari mereka dapat bertahan hidup. Banyak orang dari klan Mi dan klan Wei merasa malu. Mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk mencari perlindungan kepada orang ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka sama sekali tidak dapat campur tangan dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Mereka bukan hanya tidak mampu campur tangan sama sekali, tetapi mereka juga menahan dia. Beberapa dari mereka bahkan menduga bahwa orang ini akan menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka merasa semakin malu. Berdasarkan situasi saat ini, tampaknya mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Saat kedua senjata True Divinity bertabrakan, dua kabut iblis yang mengepul menghilang di bawah kekuatan yang tak tertandingi. Tengkorak hitam dan tongkat tulang hitam terungkap pada saat yang sama. Boneka Setan Tengkorak ini pastilah senjata dewa sejati milik tiga penguasa iblis nefas, boneka iblis. Sialan Sifeng Tongkat tulang hitam ini adalah senjata jahat ilahiyah milik sepuluh jenderal. Jadi seperti inilah penampakan benda legendaris ini. Terima kasih telah menonton!